kita akan unboxing barang-barang yang baru aku dapet dari yang baru kita order dari Shopee Halo teman-teman kembali lagi di YouTube channel aku nah kali ini kita akan bahas soal anjing kecil dan bagaimana cara perawatannya dan kalau kalian suka videonya jangan lupa di like comment share dan subscribe kemarin itu tepatnya tiga bulan yang lalu tanggal lima bulan lapan kita beli satu anjing kecil yang jenisnya itu Bomei Nah kalau di kontraknya ini sendiri bilang setelah kita beli anjingnya kita besoknya kita harus bawa ke rumah sakit biar dicek Nah kalau misalnya dokter bilang anjingnya ini nggak sehat atau sakit atau matanya sakit atau salah satu bagian dari tubuhnya sakit kita bisa balikin ke tokonya Nah kalau misalnya kita mau balikin bisa ditukar atau kita mau bisa balikin duit juga bisa boleh jadi kemarin tuh teman-teman anjingnya ini kita beli sekitar 28.000 anjingnya sendiri 28.000 belum ikut makan dan dan kandangnya kalau ikut makan sama kandangnya sama vitaminnya itu sekitar 30.000 NTD dan kalau misalnya dirupiahin kira-kira 15 juta ya Jadi disini tuh kita ada beberapa jenis produk buat Nio ini tuh bisa membersihin badan itu buat bersihin badan dia kayak kebabau gitu jadi kalau misalnya dia bau kita bisa bersihin olesin aja ke badan dia terus dikeringin dan kalau yang ini buat bau kandangnya dia kalau misalnya dia pup atau pi itu kan bau ya jadi kita tinggal sprout aja nanti baunya hilang sendiri kayak baunya tuh kesedot gitu loh Nah kalau untuk makanannya kita kasih dia yang bentuk begini ya bentuk segitiga gitu dan kalau kemarin tuh dibilangnya kalau misalnya dia nggak mau makan yang ini nggak selera makan kita bisa tambahin dengan yang ini tuh dia bentuknya kayak bubur gitu ya jadi kita bisa buat ini separoh dan ditambah ini juga jadi dia itu lebih banyak rasa aja mungkin dia lebih suka tapi kita belum pernah coba sih nanti kalau misalnya dia nggak selera makan baru kita coba ya Nah teman-teman singkat cerita minggu yang lalu anjingnya ini kita bawa jalan karena dia kan udah selesai vaksin Oh ya peraturannya di Taiwan itu kalau kita punya anjing kita harus vaksin dulu tiga kali baru bisa dibawa keluar atau dibawa keluar jalan gitu Nah minggu yang lalu kita baru selesai vaksin jadi kita bawa dia jalan selama satu minggu tuh misalnya 20 menit setiap hari tuh 20 menit pulang-pulang tuh dia ada kutu kutunya tuh kutu kutu kecil tapi kalau misalnya kegigi tuh gatel banget jadi di jadi dia jadi gatel dan bulunya tuh pada rontok di bagian hidung dan wajahnya tuh bulunya tuh rontok banget jadi kayak kelihatan jelek ya dokternya juga bilang gitu kalau misalnya anjingnya itu masih kecil bulunya tuh pasti rontok nanti tumbuh lagi yang baru nah pas kita ke dokter kemarin kita disaranin pakai yang ini buat matiin kutu dan skala bentuk bakteri di tubuh dia ini mau disemprot tuh di sekitaran cage di sekitaran kandangnya dia jadi kalau mau makai tuh kalau mau disemprot tuh harus pakai sarung tangan setelah di setelah disemprot kita harus cuci tangan juga ya harus cuci tangan dan ini sepertinya berbahaya ya jadi jauhin dari jangkauan anak-anak selain itu kita juga disuruh beli tablet itu tablet buat dia biar dia tahan gigitan kutu gitu itu isinya ada tiga di dalam ada tiga pil jadi sekali sebulan tuh kita ini harus kasih jadi dia itu kalau misalnya sekalipun kegigit sama kutu tuh dia lebih tahan nah sekarang karena kemarin tuh rambut rambutnya dia itu kan bulu dia itu kan rontok banget ya jadi kita lihat nah teman-teman sekarang kita bakalan lihat isinya nah ya dibungkus pakai ini ya botol botolnya aja deh botol kosong gitu tapi cantik ya yeee get that ya dan ini ada gift ada dua biji gitu kayak snack snack gitu ya so ini tuh terbuat dari telur buku yuk buat ngelebatin bulunya anjing biar itu tumbuhnya tuh lebih banyak dan lebih sehat ya katanya ini terkenal banget dan mancur udah banyak yang beli jadi kita coba dulu siapa tahu memang lebih berpengaruh ini tuh harganya 300 NT atau 150 ribu 150 ribu buat ini segini doang ditambah deliverinya itu 50 sembilan nah wow wow jadi di dalamnya tuh kayak bubuk gitu ya jadi cuma kecil teman-teman coba sedikit doang segini tipis ha oh my god ini terbuat dari telur puyuk ini tuh fungsinya buat melebatkan bulu biar menumbuhkan bulu lebih banyak bulu nya tuh biar lebih tebal gitu loh warna kuning telur deh kan yang terbuat dari telur puyuk ya wah ini homemade jadi dibuat di rumah gitu aku juga beli dia ini nih kalau misalnya dia selalu menggonggong tuh kita pakai ini ya nah terus nanti dia kepalanya di kepalanya dia tuh disini terus mulutnya tuh disini dia itu ketutup gitu jadi nggak bisa menggonggong tapi kita nggak jarang pakai sih cuma kemana sekali karena dia berisik banget siap itu nggak pakai lagi nah kalau yang ini masih baru banget ini tuh kalung elektrik kalung elektrik gitu yang fungsinya biar dia nggak suka ngegonggong kalau ntar misalnya dia ngegonggong tuh buat aja kayak kalung di kalung di leher dia tapi ini kalau dia ngegonggong jadi kayak ada sengatan listrik gitu loh tapi kasian ya kita nggak pernah pakai kita nggak pernah pakai buat ini aja jaga-jaga oh my god that's a lot banyak banget nih nggak ngerti nih gimana cara pakainya ya gede banget gimana cara pakainya ya wah bener nggak ngerti nyapain kayak ada remote kayak ada remote sama kalungnya kalung kali ya sama hah sama kabel sama chargeran ah nggak tahu nih apa nih nggak tahu nih gimana cara pakainya ya ini dia yang terakhir kipas angin biar dia tuh bisa ditaruh di bawah karena kan kandang dia itu kan di bawah nih kalau misalnya pakai kipas angin yang gede tuh kayak nggak pas ke dianya jadi itu mending kita pakai yang kipas angin yang kecil dan cocok lucu nih kipas angin mari kita buka ini kipas anginnya lucu banget buat aku aja ya Nio oh oh aduh bisa banget bukanya gengs wah keren banget kipasnya wow on and off cuma ada 1,2 itu teman-teman harganya 700 cm atau sekitar sekitar berapa ya 700 cm oke teman-teman video kita kali ini sampai disini dulu jangan lupa di like, comment, share, and subscribe bye bye jangan lupa di like, share nioh, sip nioh, sip eh 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 last one, last one nioh, nioh, sip nioh, sip nioh, sip hand shake hand shake hand shake hand shake hand shake nioh, sip nitoh, sip nil